Intro Bindarkah video dari akun TikTok dengan klaim Menteri BUM Erik Thohir resmi diubungkan sebagai calon wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo Subianto Yuk kita cek faktanya menggunakan website hasil periksa fakta mafindo turnbackhoax.id Secara penggunaannya juga sangat mudah Pertama, masukkan judul artikel atau berita yang ingin ditelusuri pada kolom pencarian Lalu, tekan tombol enter pada keyboard Kemudian akan muncul artikel atau berita yang dicari pada halaman website Dalam video tersebut, saya Jen Pan Edy Suparno Menyampaikan bahwa Erik Thohir dinilai unggul untuk dijadikan cawapres berdasarkan hasil survei yang beredar belakangan ini Selain itu, Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani juga menyampaikan ras hormatnya kepada siapapun yang akan diusung sebagai cawapres Prabowo Belansir CNN Indonesia, Erik Thohir enggan berkomentar soal angkapan yang mengusulkan namanya menjadi cawapres pada pilpres 2024 Ditemui di selama meninjau venue FIFA Match Day di Stadion Glorabung Tomo, Surabaya Ia hanya mau bicara soal sepak bola Ketua Umum PSS itu menyatakan Tak akan menjawab pertanyaan jurnalis itu soal isu cawapres atau usulan pan tersebut Dengan demikian, klaim tentang Erik Thohir resmi jadi cawapres Prabowo adalah keliru dan masuk kategori konteks yang salah Maufindo punya tips dan triknya nih Agar teman-teman tidak mudah terjebak oleh berita palsu yang beredar Pertama, cek melalui sumber resmi Kedua, tidak mudah percaya terhadap undahan tanpa sumber Dan yang ketiga, cek berita melalui website tembikhoax.id Atau website hasil periksa fakta Maufindo Terima kasih telah menonton!